Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat datang kembali di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia Di hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 Ya, seperti biasa Di malam minggu, di weekend hari ini Kita akan ngobrol Bareng salah satu user dari Ta'aruf Online Indonesia Yang nanti akan bercerita tentang pengalamannya Menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Bercerita tentang pengalaman Ta'arufnya Bagaimana perasaannya, dan lain sebagainya Nah, untuk teman-teman di sini yang sudah bergabung Mohon dibantu saya untuk konfirmasi Apakah suara saya sudah terdengar jelas atau belum Atau ada suara-suara yang mengganggu Jika sudah terdengar jelas, boleh dibantu di kolom komentar ya Teman-teman, sambil saya mohon izin untuk mengetik di kolom komentar dulu Terkait dengan tema malam hari ini Tema malam hari ini adalah Merabat takdir dengan ikhtiar terbaik Merabat takdir dengan ikhtiar terbaik Kalau biasanya kita Ini ya Sharing with Bestoy Judulnya Kalau ini spesifik banget nih Karena hari ini Narasumber kita spesial Adalah seorang aktivis muslimah Yang nanti akan Bercerita tentang pengalamannya Menggunakan Toy Saya sambil izin komen dulu ya Teman-teman Merabat takdir Dengan ikhtiar terbaik Terbaik Sharing with user Oke Ya oke Alhamdulillah Teman-teman Semoga teman-teman disini Dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Kesehatannya Baik Karena di Semarang Saya di Semarang ya Ini tuh Setiap malam tuh hujan Dan banyak banget Orang-orang di sekitar saya Yang sudah mulai pada tumbang Teman-teman Jaga kesehatan semua ya Nah Malam hari ini Saya akan Membersamai Seorang narasumber Salah satu Pengguna dari Taaruf Online Indonesia Bernama Uh Mariam Atau Mbak Mariam Yang nanti akan bergabung Bercerita tentang Pengalamannya Menggunakan Toy Nah untuk Mbak Mariam Kalau sudah Ada di dalam Live ini Boleh langsung request ya Mbak Mariam Boleh langsung request Nanti kita Bisa berkenalan langsung Dengan Mbak Mariam Bercerita tentang Pengalamannya Teman-teman Bagi yang ingin Bertanya Bagi yang ada pertanyaan Boleh langsung Diketikan di kolom Pertanyaan Yang sudah tersedia Di fitur Live Instagram ini ya Saya coba Invite dulu Mbak Mariam Bismillah ya Semoga tidak ada Kendala Karena dari kemarin itu Kalau live Instagram Sering banget nih Sudah kendala Oke Oke Alhamdulillah Akhirnya bisa bergabung Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Selamat malam Mbak Mariam Selamat malam Kak Kisah Selamat malam Saya Kisah Dari Toy Semarang Kalau Mbak Mariam Domisinya mana Mbak? Aku domisilinya Jakarta Oh di Jakarta Eh memang di Jakarta Bukan di Depok ya? Iya Domisili aslinya di Jakarta Cuman suka main ke Depok Oh Diket ya soalnya ya Nah Alhamdulillah Hari ini Kita berkepatan Sharing bersama Salah satu Pengguna Berita online Indonesia Itu Mbak Mariam Yang juga merupakan Aktivis dari Pemuda Dewan Da'wah DKI Nah Nanti kita langsung saja Berkenalan dengan Mbak Mariam Boleh memperkenalkan diri Tadi asalnya sudah disebutkan Mungkin boleh diceritakan Aktivitas sehari-harinya Mungkin selain dari Pemuda Dewan Da'wah DKI Aktivitas sehari-harinya Ngapain Atau mungkin usianya Juga boleh disebutkan ya Silahkan Mbak Oke Suara saya Jelas nggak Kak? Aman-aman Oh ini ada yang bilang Katanya Lightingnya terlalu gelap ya Saya pakai Sinter Sinternya ke bawah Masih kelihatan Pencahayaannya Ada yang bilang Ada yang ngecek Kurang nih kayaknya Saya geser Geser dulu Cari tempat yang Lebih terang Nah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Sama pengguna Tarfo Indonesia Maupun Yang masih Mau Yang masih ingin Coba-coba Perkenalkan Nama saya Siti Mariam Biasa dipanggil Mariam Aktivitas saya Mengajar Mengajar Anak-anak Terus Saya juga aktif Di Pemuda Dewan Da'wah Di beberapa komunitas Lainnya Mungkin disini ada Beberapa teman saya juga Dan Saya masih Berumur 25 tahun Ya kita nggak beda jauh ya Masih Saya aman Oh ini masih Lagi di Kalau kata orang sekarang Lagi di Quarter life crisis lah Waktu-waktu crisis Bukan lagi lucu-lucu Iya Iya Lucu-lucunya udah lewat Masih lucu sekarang Nggak Nggak Lanjut Lanjut Oke Mengajar ya Atau Atau Aktif Iya Iya Kalau misalkan secara Pekerjaannya Mengajar Tapi kalau untuk Da'wah sosialnya Aktif di komunitas-komunitas Keislaman yang ada di Jakarta Nah salah satunya itu di Pemuda Dewan Da'wah DKI Terus Aktif Juga di Sekolah Pemikiran Islam Alumni Sekolah Pemikiran Islam Akadah 9 Sama 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 Di Markas Inspirasi juga Gitu Ini sebenarnya Menarik Menarik Jadi Perjalanan itu menarik Kenapa menarik Karena Biasanya Organisatoris itu Punya Channel yang Networking Yang luas Gitu kan Apalagi Organisasinya yang diikuti Tidak hanya satu Organisasi Ini aktif Di Bagi Organisasi Orangnya mungkin Seperti gak bisa diem Berarti ya Mbak Aktif Gitu Kalau ada Acara Ada Suatu Kesempatan Bermanfaat Diikutin Sebagai Aktifis Yang punya Peluang Ketemu Jodoh Lebih besar Kata orang Kenapa Mbak Mbak Mariam Ini memilih Untuk Ihtiar Pakai toy Oh Oh iya Pertanyaannya Begitu Menarik ya Dan menggelitik Boleh izin Saya jawab Boleh Silahkan Kalau misalkan Seperti ini Suara saya Masih jelas gak Kedengeran sih Cuman Lebih jelas Waktu Dideketin Segini kali ya Oke Izin menjawab ya kak Ya mungkin Apa namanya Organisasi itu Bisa menjadi Wasilah Nah ini lagi kak Sebenarnya Juga Masya Allahnya Saya itu Tau toy Dan ketemu toy itu Justru karena saya Ikut organisasi kak Kan kalau misalkan Kita mungkin Biasa cuma Sekedar kerja Atau misalkan Cuma sekedar kuliah aja Jaringannya itu kan Gak banyak ya Dan gak luas ya Dan malah justru Dengan saya Ikut organisasi ini Di salah satu Organisasi itu Saya ketemu Teman saya Yang memperkenalkan saya Ke toy kak Justru malah Wasilah Saya kenal toy itu Dari organisasi Yang saya ikutin kak Gitu makanya Dan Dan apa namanya Setelah saya Melihat Toy Terus Ikutin Instagramnya Dan ngeliat Oh Kayaknya Cukup menarik nih Walaupun mungkin Di awal itu Memang Gak langsung Download aplikasinya Tapi saya itu Memang Tipe yang Mantau dulu Gitu kan Dan alhamdulillahnya Juga kan Ngeliat dari Instagramnya toy Kan cukup Interaktif ya kak Dan cukup Mengedukasi juga Gitu ya Untuk Kayak kita tuh Penasaran toy itu Aplikasi apa sih Dan Gimana sih Apakah Dia itu Apa namanya Kita Terpercaya Apa enggak ya Kayak gitu Nah itu tuh Saya mantau dari Instagramnya dulu Sambil tanya sama Teman saya ini Dan Alhamdulillahnya Saya Apa namanya Memutuskan untuk Mendownload Toy dan Apa namanya Berlanjut ke Skripsi saya kak Dan kebetulan kan Skripsi saya juga Membahas tentang toy Sebenarnya Tujuannya Supaya saya tuh Bisa tahu lebih dalam lagi Toy itu kayak gimana Gimana sih gitu Makanya Saya memiliki toy Jadi objek Penelitian skripsi saya juga Gitu Ini tuh Mariam yang waktu itu Interview sama aku Bukan ya Iya betul sekali Aku pernah Sebelum kakak wawancarain aku Aku udah wawancarain kakak terlebih dahulu Untuk Judul skripsi aku Oh iya Masya Allah Makanya kayak Kayak Lihat deh Kan kalau di foto Mungkin Oh iya Foto mah Orang banyak Orang banyak gitu ya Cuman waktu Ngobrol Siapa ya Aku tuh Muka Seringnya Nah ini Ini Oh iya Oh iya bener kak Masya Allah Ternyata Kan nama Nama aku juga Banyak banget kan Nama aku Nggak satu dua gitu Nama Siti Mariam kan Banyak ya Jadi mungkin Wajar kalau misalkan Iya betul Tidak hanya menjadi platform yang diteliti oleh Mbak Mariam Tapi juga yang diteliti oleh Mbak Mariam Ini bisa-bisa nambah pertanyaan ini Oke Menarik Justru kalau sebelumnya itu orang-orang berpikiran bahwa ketika orang aktivis Networking Itu Punya Peluang besar untuk mendapatkan jodohan itu justru Mbak Mariam kebalik Terus dari sirkel-sirkel organisasi dari komunitas itu akhirnya diperkenal Terus dari sirkel-sirkel akhirnya menjadi pengguna Ya meskipun tadi tidak langsung percaya ya Ini juga jadi catatan nih buat teman-teman yang sedang menonton malam hari ini Barangkali kalian adalah salah satunya yang sedang melewati fase ini Ternyata kalian tidak sendirian Karena Mbak Mariam yang sekarang menjadi user itu awalnya juga nggak langsung percaya Tapi kalau dulu-dulu juga ngikutin live-nya berarti ya Mbak Iya betul Kak gitu kan ngeliat live-nya gitu kan Terus ngeliat ada apa namanya Q&A juga gitu kan Pernah ikutin Q&A juga Jadi kayak apa namanya Jadi semakin dapet trust nih gitu kan Dapet percaya nih Oh iya nih kayaknya boleh nih dicoba gitu Oke insya Allah Jadi memang betul Apa Betul lah caranya itu ketika teman-teman Memiliki kekhawatiran Ada yang namanya ketidak mantapan Itu perlu untuk dicari tahu gitu Perlu dicari tahu perlu di reset terlebih dahulu Ini bakal di resetnya sampai dibuat skripsi Dibuat skripsi Akhirnya yakin untuk menggunakan toy Nah menarik nih Terus gimana Mbak respon dari orang-orang sekitarnya Mbak Mariam Setelah Mbak Mariam menggunakan toy Atau memang Mbak Mariam gak cerita-cerita nih Respon Respon Orang-orang terdekat ya Kak Respon orang-orang terdekat Alhamdulillah Karena tadi Kak Apa namanya Aku tahu toy ini Dari temanku Dan memang setelah Aku bukan pengguna pertama Di organisasi yang aku ikutin gitu Jadi di organisasi sebelah Itu udah ada temanku duluan yang Pakai toy gitu Jadi pas dia tahu Jadi oh iya Alhamdulillah ya gitu Kamu pakai juga Oh iya Kak ini gimana sih gitu kan Jadi kayak Apa namanya Cukup excited gitu Untuk teman yang memang Sesama pengguna toy Tapi kalau misalkan yang belum Mungkin kayak Oh udah mau nikah ya gitu Oh ngebet nikah ya gitu kan Download aplikasi gitu kan Padahal kan Ya ini baru ibaratnya Baru ikhtiar awal gitu kan Baru gerbang awal kita Buat berikhtiar untuk Mencari jodoh lah Ibaratnya seperti itu gitu Dan dari orang tua sendiri pun Alhamdulillah Responnya positif gitu kan Karena tadi Apa namanya Aku Tidak langsung Bilang Kalau misalkan Mau nikah Tapi pendekatannya pelan-pelan gitu Dan salah satunya pendekatannya melalui skripsi gitu kan Jadi kayak Ibu Oh iya ya ini Untuk skripsinya ya Memang aplikasinya kayak gimana Seperti apa Jadi orang Apa namanya Jadi sambil mengedukasi Orang tua juga gitu loh Tentang aplikasi taruf ya mungkin Untuk sebagian Bagi sebagian orang tua kita Yang masih awam Mungkin kayak Punya ketakutan Punya kekhawatiran gitu kan Kalau misalkan Anaknya Tiba-tiba pakai Aplikasi yang mungkin mereka mikirnya Kayak aplikasi dating pada umumnya Kayak gitu Menarik ini Kalau yang lain mungkin orang tuanya Dijikan dengan Nonton live Bareng Nonton kajian bareng dulu nih Tentang taruf ini Disodorin skripsi guys Biar orang tua Aktivisme Menjelaskan kepada orang tua Pakai data gitu ya Iya kak Jadi lebih terpercaya kak Karena orang tua kita kan juga Apa namanya Untuk melihat juga Keseriusan anaknya gitu kan Oh ini ternyata ada loh datanya gitu Jadi lebih terpercaya Untuk meyakinkan orang tua kak Iya ya ya Menarik Ini teman-teman nanti Kalau ada yang Punya tips and trick Meyakinkan orang tua Boleh share di kolom komentar ya Aku pengen tahu Siapa yang punya Tips and trick Lebih Lebih Keren daripada Mbak Mariam nih Tadi Dibuat skripsi Toy dibuat skripsi Untuk meyakinkan orang tuanya Nggak ya itu salah satu Salah satu Jalannya ya Kalau boleh Tahu Mbak Mariam Sejak kapan Pakai toy Sampai sekarang Kalau Tidak salah Itu Aku pakai toy itu Antara Bulan Oktober Tahun 2022 Si Sepertinya ya Kalau aku Nggak salah Pokoknya tahun 2022 Mau ke akhir gitu Antara Oktober Atau November Tahun Tahun 2022 Berarti udah Hampir Dua tahun Dibilang Ini kan Masih awal 2024 Oke Iya Berarti Sudah cukup lama Waktu itu Apakah Mbak Mariam Langsung Upgrade premium Atau masih Atau masih Lihat-lihat dulu Juga nih Nah Itu dia Kak Jadi Setelah Kita Download Terus Lihat-lihat juga kan Lihat-lihat CV Dan segala macem Gitu kan Dan Ketika mau Oh ini sih Sebenarnya Keinginan Untuk premium Karena Kita Penasaran Kak Tiba-tiba kan Download terus Nggak lama Kayak ada yang Favoritin Cuman kan Kalau misalkan Akun yang free Itu kan Kita cuma tahu Akun kita Difavoritin Tapi kita Nggak tahu Siapa yang Memavoritkan kita CV-nya tuh Seperti apa Kita nggak bisa Ngebuka CV Yang favoritin kita Nah itu kan Penasarannya Kak Kok muncul Muncul nih Gitu kan Terus akhirnya Acaba nih kita Pakai premium deh Untuk Apa ya Mengatasi rasa Penasaran Siapa sih yang Ngefavoritin Berarti ini nih Kalau misalnya Kalian punya CV bagus Yang ditarget Dan dia belum premium Belum ada tulisan Siapa taruhnya Difavoritin aja tuh Biar dia gemes Siapa Dia ngefavoritin Terus dia Agak Iya betul Kak itu Penasaran banget Kak Emang untuk tahu Siapa yang favoritin kita Padahal mah Kalau misalnya Udah upgrade premium Juga fotonya Belum kebuka ya Belum kebuka ya At least kita Tahu Iya bener Kak At least kita Nggak penasaran banget loh Oh CV yang model Kayak gini loh Yang nggak favoritin kita Gitu Itu aja udah seneng banget Kak Ini ya Setiap step di toy itu Bikin deg-degan ya Sepakat Iya bener Ada Ada notif Memfavoritin aja Itu udah kayak Wah gitu Wah siapa nih Siapa nih Sebenernya kayak gimana nih Jangan-jangan Iya Ini ada Maaf baru gabung Mbak Maria menikah umur berapa Ini kita Sharing with user Teman-teman Buat yang Bergabung ya Kita sharing bareng Bukan pasangan menikah Calon Insya Allah Calon pasangan menikah ya Mbak Maria Amin ya Amin Jadi kah ya Mbak Kita lagi Jadi kita disini Sharing bareng user Bareng pengguna Dari taruh online Indonesia Atau toy Yang masih Berikhtiar juga Di toy Gitu Jadi Teman-teman bisa Nanti Yang punya Pertanyaan Bisa Tanya di kolom komentar Atau di Ini Di Fitur pertanyaan Jadi nanti bisa Kita Bantu jawab Gitu Atau teman-teman Yang punya cerita Yang relate Atau kondisi Yang relate Dengan Mbak Mariam Bisa disimak ya Mungkin Mbak Mariam Kan tadi Juga Menyebutkan Sudah jadi pengguna Dari 2022 Jadi sebenarnya Secara flow Teknis Toy Itu sudah Katam gitu Mbak Mariam Sudah paling jauh Berproses di toy Itu sampai mana Mbak Kalau boleh tahu Kalau misalkan Berproses Belum Sampai Match Jadi kayak Masih Memfavoritkan Gitu kan Terus Atau misalkan Saling favoritin Gitu Tapi Akunya masih kayak Ini kan udah sering Memfavoritin Tapi dia Kamu maju Gitu Atau Saya pernah Juga Mengajukan Gitu kan Tapi yang Satu ini Masih On Proses Untuk Menunggu Jawaban Jadi mohon Doanya Semoga Dijawab Masya Allah Berarti Mbak Maria Mengajukan Tarus Duluan ya Iya kak Karena kan Maksudnya Ini kan Udah Tahun Apalagi ini Udah tahun 2024 Dan maksudnya Di toy Juga sudah Memfasilitasi Gitu Untuk Yang bisa Mengajukan Itu Gak cuman Ibuan Gitu kan Tapi Awad juga bisa Mengajukan Gitu kan Yang penting Kita Melihat Apakah CV-nya dia Terutama Kalau saya Melihatnya Visi Dan Kepribadiannya Itu Cocok Atau enggak Ya Kita Apa salahnya Gitu Kalau misalkan Kita Mengajukan Gitu Atau Memang ini Apa namanya Caranya Cary Gitu Bukan Yang ngajuin Apa namanya Langsung Seperti Gimana 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 Tapi Menurut saya Ini Salah satu Langkah Yang baik Kalau misalkan Siapa tahu Iwannya malu Jadi Ahwat Yaudah Ngajuin aja Ini banyak Juga soalnya Mbak Mariam Yang Biasanya User-user Baru Biasanya Nanya Ini kalau Perempuan Atau Ahwat Itu boleh Mengajukan Aruf duluan Enggak Terus Apakah Kita Enggak Dipandang Agresif Nih Sama Kalau Kita Mengajukan Terus 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 Teman-teman Boleh Yang Ikut komen Kalau Misalnya Ada Ahwat Yang Mengajukan Terus 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 Apakah Kalian Berpikir Bahwa Ahwat Itu Agresif Atau Apa Yang ada Di pikiran Kalian Kalau Misalnya Kalian Ada Ahwat Yang Mengajukan Terus 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 Tadi Mbak Mariam Kayak Ya Gak Apa Kita Coba Dulu Gitu Itu Kan Namanya Fasilitas Nanti Keburu Ada Atau Tadi Mbak Mariam Bilang Atau Ihwanya Malu Gak Apa Kita Mulai Duluan Nih Kan Daripada Nanti Ternyata Jodoh Tapi Kita Enggak Bersegera Sama Nih Judulnya Sama Live Instagram Malam Hari Ini Merabat Takdir Dengan Ikhtiar Terbaik Salah Satunya Adalah Mengajukan Taruf Lebih Dulu Menarik Sekali Berarti Mbak Mariam Belum Pernah Nazor Atau Sudah Pernah Nazor Belum Sejauh Ini Belum Belum Sampaikan Nazor Doakan Insya Allah Amin Amin Doain Ya Teman-teman Semua Yang Nonton Semoga Nanti Mbak Mariam Di Pertemukan Dengan Jodoh Terbaik Insya Allah Semoga Segera Amin Oke Ini Saya Cari Pertanyaan Dulu Siapa Tahu Ada Yang Sudah Bertanya Oh Ini Toy Itu Aplikasi Untuk Apa Soalnya Baru Baru Dengar Toy Itu Tar Disingkat Toy Jadi Toy Ini Aplikasi Kalian Follow Tar Online ID Kalian Bisa Cek Di Play Store Atau App Store Untuk Untuk Download Aplikasinya Atau Bisa Juga Di Akses Melalui Website Ini Saya Baca Bacain Comment Ada Yang Namanya Kadang Lucu Garis Biasanya Dia Pake Second Account Biasanya Karena Dia Mungkin Masih Malu Malu Untuk Follow Pake Akun Pertama Jadi Pake Second Account Banyak Sekali Ini Orang Orang Yang Menggunakan Second Account Gak Papalah Pake Second Account Dulu Yang Mending Nanti Kalau Nikah Kita Live Instagram Ya Guys Kita Ngobrol Bareng Toy Oke Tadi Udah Proses Sampai At least Match Atau Tanya Jawab Mbak Mariam Selama Pake Toy Kalau Menurut Mbak Mariam Sendiri Pengalaman Apa Yang Rasanya Sangat Sangat Berbeda Dan Bisa Jadi Itu Hanya Didapatkan Di Toy Aja Baik Itu Dibandingkan Mungkin Dengan Aplikasi Atau Platform Lain Atau Dengan Ta'aruf Yang Konvensional Ta'aruf Yang Misalnya Bareng Sama Ustadz Atau Ustadz Oh iya Terima kasih Kak Kisat Pertanyaannya Nah Jadi Kalau Misalkan Dito Pertama Kali Aku Bikin Kan Kita Suruh Ngisi Biodata Apa Namanya Tadinya Aku Pikir Biodata Ya Udah Kita Gisi Aja Tapi Ternyata Dito Bedanya Kita Gisi Biodata Itu Gak Boleh Asal-asalan Yang Pertama Kali Di Deskripsi Diri Itu Minimal Harus 100 Karakter Jadi Dari Pembuatan CV Kita Udah Disuruh Untuk Serius Kita Udah Ditutut Untuk Serius Karena Ini Tujuannya Aja Untuk Menikah Maka CV Yang Kita Bikin Pun Juga Harus Menunjukkan Sebuah Keseriusan Kita Untuk Melangkah Ke Jinjang Yang Memang Serius Yaitu Menikah Dari CV Itu Ada Templatenya Pertama Terus Yang Kedua Memang Ada Aturannya Di Deskripsi Minimal 100 Karakter Terus Apalagi Di bagian Kelebihan Dan Kekurangan Itu Juga Nyebutin Harus Minimal Tiga Terus Sempat Agak Kalau Mikir Kekurangan Pasti Bajak Tapi Pasti Mikir Kelebihan Apa Ya Kelebihannya Tapi Meshnya Adalah Masya Allah Jadi Kita Beneran Mikir Jadi Bikin CV Nya Tidak Asal Asalan Karena Tadi Dari Kita Buat CV Aja Sudah Ada Aturannya Sudah Guideline Harus Diisi Segini Minimal Harus Segini Dan Ada Visi Misinya Juga Template CV Nya Juga Itu Udah Lengkap Banget Dimana Pas Sudah Jadi Ngeliat Ternyata Panjang Banget CV Dan Apa Namanya Jadi Bisa Nyaring Orang-orang Yang Memang Mau Serius Kalau Misalkan Masih Mau Main-main Pasti Bakalan Males Banget Buat Bikin CV Sepanjang Dan Selengkap Itu Dan Juga Untuk Fitur Nama Namanya Itu Di Inisial Yang Gak Dikasih Tahu Nama Kita Siapa Jadi Selain CV Menunjukkan Keseriusan Tapi Kita Dito Berusaha Buat Ngejaga Gunanya Dengan Tidak Ditampilkan Pas Kita Nyari CV Jadi Kita Fokus Sama Biodatanya Kita Fokus Sama Kualitas Dari CV Tersebut Jadi Gak ada Nama Gak ada Foto Jadi Kita Gak ada Modus-modusan Buat Coba Cari Namanya Siapa Orangnya Gimana Karena Di CV Itu Kalau Misalkan Kita Belum Match Kita Belum Bisa Lihat Foto Sama Namanya Terus Juga Kalau Misalkan Kita Mau Chat Dan Kita Udah Match Dan Kita Mau Tanya Jawab Lebih Lanjut Itu Juga Di Perantarai Sama Admin Karena Aku Sudah Download Salah Satu Aplikasi Muslim Ini Bukan Ta'aruf Sebenarnya Lebih ke Aplikasi Dating Tapi Muslim Semua Dan Itu Kita Bisa Chat Dengan Orangnya Langsung Dan Isinya Bisa Chat 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 Biasa Aja Disitu Pun Rentan Waktu Menikahnya Yang Bisa Ada Sampai Empat Tahun Ke Atas Lagi Jadi Maksudnya Bukan Orang-orang Yang Pengen Nikah Tapi Yaudah Pengen Coba-coba Aja Pengen Isi Waktu Luang Atau Pengen Dapat Teman Jalan Atau Dapat Teman Chat Jadi Apa Namanya Ada Perbedaan Yang Signifikan Yang Aku Lihat Dari Yang Aku Rasain Dari Aku Pakai Toy Sama Pernah Coba Aplikasi Lain Yang Itu Aku Cuman Kuat Empat Hari Karena Kayak Baru Download Sehari Sudah Ada Ngechat Ngechat Gitu Gitu Kan Kayak Aduh Ini Kayaknya Kalau Mau Serius Nikah Nggak Disini Nih Gitu Kan Dan Alhamdulillah Kalau Misalkan Di Toy Ya Karena Kita Mau Fokus Serius Nikah Jadi Kita Fokusnya Nyari CV Yang Memang Sesuai Dengan Kriteria Kita Gitu Kalau Misalkan Aku Lihat CV Pertama Lihat Kriterianya Kan Kalau Misalkan Kriteria Wanitanya Itu Mungkin Nggak Masuk Di aku Yaudah Kita Tinggal Skip Jadi Kita Bener Fokus Nyari Orang Sesuai Dengan CV Bukan Nyari Ini Bagus Ternyata Ganteng Coba Dulu Tapi Kita Memang Ngelihat Dia Sesuai Dengan Kepribadian Dia Sesuai Dengan Visi Misinya Dia Sesuai Sejalan Sama CV Kita Sendiri Oke Masya Allah Ternyata Ini Membuat CV Kita Aruf Aja Itu Bikin Mikir Bikin Kita Berkodifikasi Diri Apa sih Sebenernya Kayak tadi Contohnya Kelebihan Dan Kekurangan Kita Itu Apa Menyusun Visi Misi Pernikahan Juga Sebelumnya Belum Kepikir Terus Waktu Diminta Untuk Buat CV Akhirnya Kayak Oh iya Bener Juga Kok Belum Kepikiran Misalnya Seperti Itu Barangkali Teman-teman Disini Juga Merasakan Buat CV Tidak Semudah Itu Meskipun Tidak Sesulit Itu Juga Mbak Marem Sebenernya Setelah Buat Gimana Mbak Rasanya Iya Setelah Buat Rasanya Kayak Oh Jadi Ini Ya Ihtiar Memang Harus Kita Lakuin Kalau Misalkan Kita Memang Niat Mau Menikah Dan Sebenernya Dengan Adanya Tempat Memudahkan Untuk Susunan Tata Nanya CV CV Yang Baik Isinya Seperti Ini CV Yang Baik Tata Caranya Aturannya Kayak Gini Memudahkan Dengan Adanya Tempat Itu Karena Kita Juga Bingung CV Itu Isinya Apa Sih Sampai Batas Mana Sih Gitu Alhamdulillah Berarti Terbantu Dengan Adanya Ta'aruf Online Indonesia Teman-teman Yang Masih Bingung Juga Untuk Mau Ikhtiar Ta'aruf Yang Gimana Mulai Dari Mana Bisa Langsung Download Aplikasinya Dulu Aja Karena Disitu Sudah Kita Siapin Untuk Template Yang Tinggal Di Isi Sampaikan Mbak Mariam Salah Satu Filter Ketika Menggunakan Toi Adalah Tidak Semua Orang Kita Terima Ketika Membuat CV Karena Kalau Orang Yang Tidak Servis Itu Akan Kesulitan Sebenarnya Mengisi CV Yang Ada Di Toi Karena Ada Beberapa Kolom Yang Kita Punya Batas Minimal Karakternya Seperti Deskripsi Diri Kelebihan Dan Kekurangan Itu Minimal 100 Karakter Loh Karakterku Tidak Sampai 100 Karakter Disini Maksudnya Huruf Jadi Bukan Saya Punya 100 Karakter 100 Sifat Bukan Tapi 100 Karakter Jadi Penjabaran Deskripsi Dirinya Itu Bisa Lebih Detail Jadi Calon Yang Membaca Bisa Lebih Tergambar Bagaimana Kelebihan Dan Kekurangan Dan Gambaran Diri Tentang Kita Nah Ini Juga Yang Sering Ditanyakan Nih Mbak Apakah Mbak Mariam Pernah Pernah Ditolak Setelah Mets Jadi Waktu Kan Kita Mengajukan Ta'ruf Terus Habis itu Misal Diterima Sama Calon Nah Setelah Fotonya Kebuka Terus Habis itu Ditolak Pernah Nggak Ngerasain Pengalaman Itu Pernah Pernah Kak Baru-baru Ini Kan Aku Apa Namanya Najuin Dua Gitu Nah Yang Satu Ini Masih Masih On Do Yang pertama Itu yang Ditolak Kak Yang pertama Yang pertama Kali aku Nga Juin Itu Ditolak Afwan Terus aku bilang Oh yaudah Nggak apa-apa Dan menurutku Enaknya Dito itu Karena Kita Fokusnya Itu Sama CV Visi Misi Dan Foto Juga Memang Tapi Karena Kita Nggak Saling Kenal Jadi Kayak Kecewa Oh yaudah Ditolak Tapi Nggak Yang Sampai Menaruh Perasaan Terlebih dahulu Nggak Sampai Menaruh Hati Jadi Ya Kecewanya Sebentar Karena Oh nanti Tenang aja Masih ada lagi Fokus lagi Ke CV yang lain Kayak gitu Jadi Teman-teman Disini Untuk Teman-teman Yang Pernah Ditolak Karena Setelah Mesterus Lihat foto Nggak Cocok Jangan Berkecil Hati Karena Kalian Tidak Sendirian Mbak Mariam Pun Seperti Itu Saya Pun Juga Pernah Saya Ya Kak Belajar Itu Bagian Dari Ikhtiar Gak Sika Maksudnya Kayak Oh yaudah Itu kan Baik lagi Mungkin selera orang kan Masing-masing bisa beda Betul Betul Tidak selalu Ketika kita itu Ditolak Karena foto Itu bukan Berarti kita Jelek Bukan Berarti kita itu Tidak pantas Bukan Berarti kita Tidak layak Tapi Memang Bukan Jodoh kita Aja Gitu Jadi Insyaallah Kita akan Selalu cantik Di mata orang Yang tepat Jadi Jangan Berkecil hati Guys Kalian Yang Ditolak Ataupun Ini para Ikhwan Juga bisa Jadi Para Ikhwan Ditolak Juga Gitu Ditolak Gara-gara foto Misalnya Jangan Berkecil hati Karena sebenarnya Baik Ikhwan Maupun Akhwat Di sini Merasakan Pengalaman Yang sama Yang sama Dan Tadi Tadi Gak perlu Dimasukin Ke hati Kalau kata Mbak Mariam Karena Kita Gak saling Kenal Juga Jadi Yaudah Fokus Aja Buat cari Jodohnya Lagi Daripada Kita Mikirin Jodoh Orang Yang Udah Jelas Jelas Nolak Kita Gitu Kan Jadi latihan Sabar Juga Berarti Waktu ETR Dito Ini Latihan Sabar Latihan Yakin Dan Latihan Buat Oh iya Yaudah Gak apa-apa Cari lagi Yang lain Karena Fokus Kita Tuh Visi Misinya Bukan Orangnya Jadi Bukan Siapa Tapi Apa Bentar Nih Kucing Aku Kenapa Jadi ikut Live Instagram Bentar Bentar Iklan Lewat Oke Jadi Tidak Hanya Kalian Teman-teman Yang Merasakan Pengalaman Yang Mungkin Kurang Menyenangkan Tapi Sebenarnya Ini adalah Bagian dari Proses Kita Menuju Ke Pernikahan Salah Satunya Menerima Apa Takdir Yang Sedang Allah Berikan Mungkin Kita Merasa Kok Ditolak Pengalaman Yang Tidak Menyenangkan Tapi Ternyata Sebenarnya Allah Sedang Menyelamatkan Kita Dari Jodoh Orang Lain Alhamdulillah Lo ditolaknya Itu Waktu Masih Di Foto Gitu Kalau Ditolaknya Udah Jauh Itu Lebih Kayak Udah Ada Ngarep Ngarep Nyalah Udah Ada Sakit Sakit Hatinya Mungkin Ya Benar Kalau dari Awal Kita Belum Ngarep Kan Kayak Ya Udah Expektasinya Masih Segini Kalau Makin Proses Makin Proses Kita Tambah Belajar Untuk Memanage Expektasi Ya Gitu Tuh Kata Garis Tuhan Itu Kan Ngasih Kita Rezeki Yang Kita Kita Inginkan Dan Butuhkan Ini Kucing Kutuh M Teman-teman Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Boleh Di Kolom Komentar Atau Di Fitur Pertanyaan Nanti Saya Bacakan Untuk Saya Tanyakan Ke Mbak Mariam Nah Boleh Nggak Mbak Ini Spill Kriteria Calon Pertangannya Mbak Mariam Yang Dibutuhkan Untuk Untuk Kedepannya Imam Yang Dibutuhkan Kriterianya Itu Seperti Apa Barangkali Disini Ada Ada Yang Kayak Kayak Gue Banget Coba Nanti Reju Ke Mbak Mariam We Never Know Kita Tidak Tau Jodoh Itu Datangnya Dari Mana Ya Kan Kalau Dari Mbak Mariam Sendiri Apa Kriteria Yang Dibutuhkan Dari Seorang Calon Imam Oke Wah Masya Allah Ini Udah Pertanyaannya Langsung Menjurus Banget Ini Kayak Sesi Pak Aruf Secara Live Ditanyain Kriterianya Nanti Di Nanti Orang Pas Lihat Oh Ini CV Yang Lagi Saya Baca Ternyata Orangnya Lagi Live Ternyata Jodoh Sayang Kalau Yang Aku Ini Sama Yang Aku Tulis Di Ternyata Jadi Yang Pertama Itu Harus Punya Guru Guru Disinilah Mertian Guru Spiritual Jadi Karena Kita Kan Hidup Gak Bisa Sendiri Dan Kita Butuh Nasihat Apalagi Dalam Pernikahan Aku Percaya Banget Dalam Pernikahan Kita Butuh Nasihat Tapi Gak Semua Orang Berhak Untuk Menasehati Kita Gitu Gak Semua Orang Bisa Untuk Menasehati Kita Tapi Kita Tetap Harus Punya Orang Yang Kita Hormati Orang Yang Menjadi Teladan Buat Diri Kita Dalam Kehidupan Kita Dan Salah Satunya Itu Guru Aku Percaya Banget Dia Harus Punya Guru Guru Disini Bisa Adalah Gurunya Dia Ya Itu Lebih Bagus Lebih Bagus Banget Jadi Yang penting Dia Punya Panutan Dalam Itu Dia Punya Panutan Dia Punya Orang Yang Memang Bisa Tempat Untuk Berbagi Ceritanya Dia Jadi Kalau Dia Mungkin Ada Masalah Dalam Pernikahan Ya Gak Usah Dibawa Keluar Yang Kemana Mana Gitu Tapi Cukup Ke Guru Yang Dia Percaya Untuk Minta Nasihatnya Lebih Ke Nasihat Biar Kita Ada Yang Nasihatin Terus Karena Manusia Ini Tempatnya Lalai Dan Kita Butuh Guru Yang Pertama Memiliki Guru Terus Yang Kedua Dia Harus Kalau Bisa Sesama Aktivis Bakwah Supaya Dia Bisa Paham Dan Mengerti Tujuan Hidup Kita Tuh Gak Cuman Untuk Diri Sendiri Doang Tapi Kita Harus Bermanfaat Untuk Orang Di Sekitar Minimal Dan Lebih Besar Lagi Bermanfaat Untuk Umat Ini Harus Punya Visi Keluarga Dakwah Kalaupun Misalkan Dia Tidak Langsung Terjun Dalam Dunia Dakwah Tapi Dia Mau Men-support Dakwah Entah Itu Dengan Tenaganya Entah Dengan Finansialnya Dia Atau Dengan Apapun Itu Jadi Yang penting Dia Punya Visi Keluarga Dakwah Terus Punya Sikap Adaptif Karena Kita kan Hidupnya Dinamis Misalkan Dia Terpaku Kaku Sama Hidupnya Dia yang Gitu-gitu Aja Itu Nanti Akan Susah Untuk Mengarungi Kehidupan Yang Dinamis Disini Jadi Butuh Sifat Dan Sikap Yang Adaptif Atau Membelajar Dan Mau Terus Bertumbuh Bersama Jadi Jangan Mikir Oh ya Udah Kenal Kak Aruf Aku udah Tahu Kamu orangnya Kayak gini Ternyata Tiba-tiba Kaget Ada lagi Sikap-sikap Lain Atau Ada lagi Hal-hal Lain Yang Memang Baru Tahu Dan Dia Kaget Akan Hal itu Dan Gak Bisa Beradaptasi Makanya Butuhnya Masya Allah Jadi Ada Ada Tiga Kriteria Utama Kalau Bisa Disimpulkan Yang Punya Guru Kemudian Aktivis Da'wah Atau At least Dia support Da'wah Dan Yang ketiga Adalah Adaptif Orang Yang bisa Adaptif Dengan Kondisi Yang ada Bukan Berarti Ini Yes Men Atau Yang Semua Hal Ditoleransi Bukan Tapi Maksudnya Bisa Lebih Fleksibel Dalam Menghadapi Kondisi Apalagi Nanti Di Dunia Pernikahan Yang Banyak Rollercoaster Banyak Hal-hal Yang Tidak Terduga Nantinya Jadi Bisa Bekerja Sama Di Dalam Pernikahan Seperti Itu Masya Allah Kriterianya Tidak Main-main Yang Namanya Kriteria Kayak Gini Jadi Boleh Nggak Kita Punya Kriteria Banyak Boleh Tapi Kita Perlu Punya Kriteria Inti Yang Mana Kriteria Itu Tidak Boleh Di Skip Atau Kriteria Itu Tidak Boleh Tidak Ada Di Dalam Calon Kita Karena Kita Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Itu Orang Yang Seperti Itu Kalau Teman-teman Di Sini Belum Tahu Kriterianya Seperti Apa Coba Teman-teman Mulai Dari Kenal Diri Sendiri Dulu Kebutuhan Dari Diri Sendirinya Apa Kalau Tadi Mbak Maria Menyampaikan Salah Satu Poin Pentingnya Adalah Orang Yang Support Dakwah Atau Aktivis Nah Berarti Memang Karena Kehidupannya Mbak Mariam Ini Sudah Banyak Berkecimpung Di Dunia Dakwah Dunia Kajian Seperti Itu Maka Butuh Juga Orang Yang Punya Latar Belakang Di Dunia Dakwah Juga Dan Menariknya Sekarang Mbak Mariam Ini Sudah Tahu Belum Kalau Misalnya Di Toi Sekarang Kita Punya Fitur Filter Berdasarkan Organisasi Atau Komunitas Tahu Nggak Mbak Baru Tahu Kayaknya Dan Belum Dicoba Mungkin Abis ini Bakal Kita Coba Oke Jadi Teman-teman Ini Menariknya Dan Previlege Untuk Teman-teman Yang Mengikuti Komunitas Yang Aktif Di Komunitas Teman-teman Bisa Search Atau Bisa Cari Calon Itu Berdasarkan Komunitas Yang Diikuti Gitu Jadi Teman-teman Akan Terbantu Untuk Menemukan Orang-orang Yang Sekiranya Teman-teman Butuhkan Seperti Itu Ya Ini Mungkin Ada Satu Pertanyaan Lagi Tadi Saya Ijin Share Ya Tadi Ada Yang Nanya Kalau Premium Bisa Lihat CV Yang Favoritkan Kita Iya Betul Bisa Nih Mungkin Pertanyaan Dari Dari Followers Pasti Mbak Mariam Kenal Sama Orang Ini Yang Red Flag Menurut Mbak Mariam Itu Kayak Gimana Tuh Aduh Ya Gak Mulung-mulung Si Red Flag Kalau Misalkan Di Aplikasi Toy Itu Yang Red Flag Itu Ketika Kita Mengajukan CV Itu Bisa Segera Langsung Dijawab Maksudnya Gini Di Aplikasi Ini Kita Sudah Tahu Aturannya Ihwan Dan Ahwat Itu Boleh Untuk Pengajukan Gitu Kan Jadi Kayak Udah Gak Ada Rasa Gak Enakan Lagi Aduh Nanti Gimana Ya Kalau Misalkan Ditolak Jadi Kalau Misalkan Emang Udah Baca CV-nya Kalau Bisa Langsung Segera Dijawab Karena Perempuan Sebenarnya Adalah Sedikit Harapan Untuk Menunggu CV Yang Diajukan Kalau Misalkan Ihwanya Ini Sat 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 Kalau Misalkan Memang Gak Langsung Kalau Misalkan Gak Serat Yaudah Langsung Ditolak Aja Pun Kalau Misalkan Memang Mau Istikoro Ya Seminggu Dua Minggu Lah Tapi Jangan Sampai Berbulan Bulan Itu Kayak Mengurangi Kesempatan Kita Buat Ngajuin CV ke Yang Lain Sebulan Itu Cuma Bisa Ngajuin Empat Atau Lima Ya Pak Lima Lima Kan Bisa Ngajuin Lima Ini Ya Kalau Misalkan Satu Kalian Itu Menggantungkan CV kita Sebenarnya Kan Itu Bisa Kita Kasih Kesempatan Ke Orang Lain Yang Mungkin Mau Masuk Ke Kita Atau Kita Yang Mau Ngajuin Ke Tempat Lain Jadi Apa Namanya Mohon Untuk Kepada Para Ihwan Ihwan Untuk Bisa Satu Satu Juga Kalau Misalkan Mau Terima Ya Diterima Kalau Misalkan Mau Ditolak Ya Udah Ditolak Saat Itu Jangan Ada Rasa Nggak Enakan Atau Kayak Ntar Dulu Dia Dipikir Dulu Tapi Harus Tegas Dan Harus Punya Waktu Yang Singkat Karena Kan Ini Sudah Dunia Digital Dan Serba Cepat Jadi Mohon Jangan Menggantungkan CV-CV Kalau Misalkan Memang Berkenan Setelah Baca Silahkan Langsung Tolak Karena Seringnya Habis Dibaca Habis Itu Dibiarin Gitu Aja Jadi Lebih Baik Lebih Enaknya Habis Dibaca Nggak lama Mungkin Nunggu Satu hari Dua hari Paling lama Seminggu Habis itu Tolak Sudah Selesai Jadi kita Bisa Hitiar Lagi Ke Yang Lain Gitu Si Refleksi Yang Nggak Enakan Mungkin Terus Ngegantungin Sampai Akhirnya Dibatalin Otomatis Sama Server Gitu Kan Kalau Kita Ngajuin CV Itu Kan Ada Tulisannya Di Notif Pemberitahuan Dalam Waktu Berapa Bulan Itu Bakal Dibatalin Secara Otomatis Kalau Otomatis Itu Sayang Kesempatannya Bisa Kita Gunakan Untuk Yang Lain Sama Ini Sama Di Deskripsi Ya Kita Tau Kita Semua Ahwat Itu Tau Kalau Misalkan Ketika Kita Menikah Nggak Mungkin Ujuk-ujuk Kita Langsung Dapat Kehidupan Yang Wah Dapat Kehidupan Yang Mewah Atau Gimana Tapi Please Banget Untuk Para Ihwan Gitu Gak Usah Bilang Bersedia Kamu Menerima Aku Apa Adanya Gitu Gimana Maksud Mau Kamu Berjuang Bersamaku Dari Nol Gitu Tunjukin Aja Kualitas CV Kamu Tunjukin Aja Kelebihan Kamu Tunjukin Aja Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Dan Kita Bisa Nilai Dari Situ Tanpa Kamu Harus Mendeskripsikan Diri Kamu Yang Inferior Gitu Kita Suka Sama Ihwan Yang Optimis Dengan Kata-katanya Gitu Optimis Aja Dulu Gitu Maksudnya Kamu Kedepan Mau Gimana Mau Ngapain Fokus Aja Sama Kelebihan Kamu Dan Fokus Aja Sama Apa Yang Mau Kamu Lakukan Dan Mimpi Kamu Di Pernikahan Itu Seperti Apa Dan Cara Mewujudkannya Kayak Gimana Masalah Menerima Apa Adanya Masalah Cobaan Struggle Tantangan Itu Bakal Kita Lakuin Tanpa Harus Kita Bertanya Betul Masya Allah Ini Ini Yang Respon Langsung Yang Ngerasain Juga TV-nya Menerima Kita Belum Kenal Sudah Minta Diterima Gimana Iya Kak Padahal Perempuan Kalau Udah Ibaratnya Kalau Perempuan Solehah Ketika Kita Jadi Istrinya Itu Udah Nggak Ada Kata Tant Udah Nggak Ada Kata Tapi Udah Taat Ya Istri Yang Sohaya Itu Bakal Taat Tanpa Harus Kamu Minta Karena Itu Memang Udah Kewajiban Dia Sebagai Seorang Istri Untuk Taat Betul Sekali Masya Allah Ini Nanti Para Ihwan Kalau Kalian Merasa Kalian User Atau Nanti Kita Coba Carikan POV Dari Ihwan Bagaimana Menanggapi Sesama Ihwan Atau Mungkin Nanti Dia Bisa Menanggapi Kalau Ahwat Berpikiran Seperti Itu Salah Atau Bener Menurut Dia Seperti Apa Nih Kalau Ahwat Ngerasa Ini Ihwan Malah Inferior Itu Bener Atau Nggak Atau Sebenarnya Apa Yang Mereka Harapkan Ketika Menuliskan Seperti Itu Di CV Ini Menarik Makin Malam Malam Makin Banyak Pertanyaan Oke Filter Komunitas Dan Wilayah Ada Filter Pendidikan Hobi Dan Lain Lain Ada Tidak Ada Guys Coba Dipakai Filternya Status Duda Bisa Bisa Banget Kemarin Kita Habis Live Instagram Baring Pasangan Menikah Yang Status Sebelumnya Sudah Pernah Menikah Dua Duanya Gitu Oke Ini Tadi Closing Statement Belum Closing Statement Padahal Tapi Waktu Ngomongin Iwan Red Flag Gitu Kayak Udah Yang Mewakili Banyak Ahwat Disini Sepertinya Tadi Ada Yang Bilang Juga Para Ahwat Itu Menerima Iwan Bukan Apa Adanya Tapi Ada Apanya Betul Ahwat Itu Menerima Iwan Itu Ada Apanya Dulu Gitu Nah Nanti Setelah Menikah Barulah Kita Akan Menerima Kalian Apa Adanya Apa Adanya Jadi Jangan Dibalik Dan Dibalik Apa Adanya Dulu Baru Nanti Ada Apanya Ada Apanya Dulu Baru Apa Adanya Bingung Gak Tuh Kita Menanggap Seorang Yang Ngajak Taruh Tapi Lewat Chat Kalau Ditaruh Online Indonesia Insya Tidak Bisa Langsung Pakai Aplikasi Aja Karena Nanti Akan Dibantu Oleh Admin Oke Mbak Mariam Kita Sekali Ngobrolnya Malam Hari Sudah Tidak Terasa Sudah Hampir Satu Jam Ngobrol Sharing Terkait Pengalamannya Mbak Mariam Menggunakan Taruh Bahkan Tidak Cuman Pengguna Tapi Mbak Mariam Ini Juga Menggunakan Untuk Bagi Subject Objek Penelitiannya Di kuliah Jadi Teman-teman Kita Open Kalau Misal Ada Yang Pengen Neliti Toy Atau Mungkin Kerjasama Sama Toy Itu Bisa Banget Karena Taruh Poland Indonesia Sekarang Menawarkan Program Untuk Mengundang Narasumber Dari Toy Jadi Ada Kang Mursyid Ada Kazaki Ada Saya Juga Yang Teman-teman Bisa Undang kami Secara Gratis Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Adalah Untuk Menyebarkan Emisi Terkait Dengan Ta'aruf Jadi Toy Ini Pengen Pengen Banget Kita Menjadikan Ta'aruf Itu Sebagai Lifestyle Sebagai Gaya Hidup Teman-teman Muslim Khususnya Di Indonesia Jadi Kan Sayang Banget Kalau Kita Itu Adalah Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia Tapi Ternyata Kehidupannya Itu Mungkin Makannya Sudah Halal Kemudian Sekolahnya Juga Barangkali Di Sekolah-sekolah Yang Islam Tapi Ternyata Mencari Pasangannya Masih Dengan Gaya Pacaran Jadi Teman-teman Disini Kita Butuh Banget Support Dari Teman-teman Bukan Butuh Support Tapi Sebenarnya Teman-teman Juga Bisa Join Untuk Ikut Yang Namanya Mensukseskan Visinya Toy Ikut Berdakwah Melalui Ta'aruf Online Indonesia Dengan Mengedukasi Terkait Dengan Ta'aruf Jadi Meluruskan Persepsi-persepsi Yang ada Di masyarakat Terkait Dengan Ta'aruf Ta'aruf Itu Beli Kucing Dalam Karung Kalau Mbak Mariam Sepakat Tidak Ta'aruf Beli Kucing Dalam Karung Ya Gak Sepakat Banget Sika Karena Udah Sejelas Itu Ya Sipinya Kita Buat Dan Seserius Itu Jadi Teman-teman Buat Teman-teman Yang Masih Takut Masih Khawatir Mau Ta'aruf Atau Masih Ragu-ragu Mau pakai Ta'aruf Online Indonesia Gak Papa Banget Yang penting Teman-teman Jangan Mundur Teman-teman Terus Cari tahu Apa itu Ta'aruf Apa Mitos Dan Fakta Yang ada Di Ta'aruf Karena Mbak Mariam Sudah Menyampaikan Juga Bahkan Bilang Kalau Ta'aruf Itu Beli Kucing Dalam Karung Itu Salah Banget Itu Hanya Testimoni Dari Orang-orang Yang Gak Tahu Ta'aruf Itu Seperti Apa Dan Belum Pernah Merasakan Proses Ta'aruf Itu Seperti Apa Degdanya Aduh Jujurnya Gimana Gimana Cara Menyampaikan Dengan Cara Terbaik Tanpa Berbohong Itu Dinamikanya Masya Allah Banget Jadi Teman-teman Jangan Takut Karena Pengalaman Di Awal Atau Pengalaman Pertama Itu Pasti Ada Untuk Semua Orang Termasuk Untuk Mbak Mariam Ataupun Untuk Saya Sendiri Kita Masing-masing Pasti Punya Pengalaman Pertama Terhadap Ta'aruf Tapi Jangan Sampai Mundur Coba Terus Karena Tidak Akan Allah Mengecewakan Orang-orang Yang Berikhtiar Dalam Rangka Mencari Ridha Allah Seperti Itu Mbak Mariam Boleh Memberikan Pesan-pesan Atau Semangat Untuk Fighter Pencari Jodoh Boleh Mbak Closing Statement Dan Pesan Untuk Teman-teman Di sini Silahkan Oke Terima kasih Kak Kisa Jadi Buat Teman-teman Pengguna Toy Ataupun Yang Masih Ragu Sama Kayak Aku Dulu Gitu Kan Apa Namanya Sesuai Dengan Judulnya Meraba Takdir Dengan Ikhya Sebaik Kita Kan Gak Tahu Takdir Allah Itu Dari Jalan Yang Mana Tapi Kita Sebagai Manusia Itu Diberikan Akal Pikiran Untuk Bisa Mencoba Semua Ikhtiar Dan Masya Allah Tuh Gak Kaya Manusia Yang Lihat Itu Hasilnya Jadi Jangan Mikir Ikut Toy Terus Harus Dapat Jodoh Dari Toy Kalau Aku Berpikirnya Adalah Toy Ini Adalah Salah Satu Ihtiarku Supaya Allah Ngelihat Keseriusan Kita Beneran Sampai Mana Dan Setiap Ihtiar Yang Kita Lakukan Sudah Berharga Dan Bernilai Pahala Di Jangan 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 Takut Buat Mencoba Ikhtiar Dari Jalan Manapun Entah Lewat Toy Salah Satunya Atau Di Tempat Lain Dan Menurutku Toy Ini Salah Satu Ikhtiar Yang Memang Harus Kita Coba Dan Baik lagi Harapan Itu Kita Gantungan Ke Allah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Terus Berikhtiar Nah Salah Satu Ikhtiranya Adalah Dengan Kita Pakai Toy Ini Dan Ngeliat Fitur-fitur Yang Lain Dan Tadi Sebenarnya Ketakutan Dan Kekhawatiran Kita Terhadap Toy Itu Karena Kita Nggak Tahu Karena Kita Belum Kenalan Jadi Kalau Misalkan Kalian Masih Ragu Atau Kalian Masih Khawatir Ya Kenalan Dulu Aja Makanya Kalian Cari Tahu Lebih Dalam Toy Itu Gimana Ada Admin Yang Memang Baik Dan Cukup Fast Respon Aku Waktu Nanya Untuk Skripsi Juga Fast Respon Admin Apalagi Kalian Nanya Tentang Aplikasi Itu Pasti Bakalan Dijawab Jadi Teman Teman Daripada Teman Teman Itu Istiar Di Jalan Yang Nggak Baik Karena Kita Menginginkan Pernikahan Yang Baik Otomatis Pernikahan Yang Baik Itu Akan Didapatkan Dengan Cara Yang Baik Pula Dan Satu Caranya Adalah Ta'aruh Sesuai Dengan Cariat Islam Jadi Makanya Kita Coba Untuk Ikhtiar Jadi Jangan Patah Semangat Buat Teman Teman Semua Sesama Pengguna Toy Kita Nggak Tahu Takdir Allah Sampai Mana Dan Dimana Tapi Ini Adalah Satu Ikhtiar Kita Dan Tetap Bernilai Pahala Di Sisi Allah Kok Nggak Bakal Si Kalau Misalkan Teman Teman Download Toy Dan Mungkin Misalkan Jodohnya Nggak Lewat Toy Juga Nggak Bakal Siasi Karena Tetap Ada Pahalanya Di Sisi Allah Kita Berhenti Lewat Toy Mungkin Itu Pesan Dari Aku Tetap Semangat Teman-teman Sesama Toy Insya Allah 2024 Ber Dua Terima kasih Banyak ya Mbak Mariam Atas Waktunya Sudah bersedia Sharing Bareng sama Taruf Online Indonesia Semoga Apa yang Tadi Disharingkan Itu bisa Menjadi Inspirasi Untuk Teman-teman Disini Bisa Menggerakkan Hati Teman-teman Disini Yang Masih Ragu Yang Masih Punya Kekhawatiran Semoga Allah Yakinkan Dan Kita Doakan Sama-sama Semoga Mbak Mariam Segera Allah Pertemukan Dengan Jodohnya Jodoh yang Soli Insya Allah Jodoh dunia Akhirat Jodoh yang Bisa Membersamai Dalam Da'wah